yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas kita lihat saya adalah sang debater eh bukan sang debater saya, itu sang debater saya adalah evangelis Jonathan Nandar kita lihat saudara, di dalam bahasa Ibraninya Matius 7 ayat 15 di dalam bahasa Ibraninya waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepada kalian saat itu juga yang menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas di dalam ulangan 18 ayat 22 apabila kamu pengen tahu sesuatu itu dipirmankan Tuhan atau tidak maka harus tergenapi Yesus sudah bernubuat ada Nabi palsu yang akan mendatangi murid-murid Yesus salah satu ciri Nabi palsu ini adalah menyamar seperti domba domba di dalam teologi dan terminologi kekristenan adalah Kristen tidak pernah ada satu orang Nabi ada dua orang Nabi yang mendatangi murid-murid Yesus adalah kecuali Paulus kecuali Paulus menurut iman Kristen Paulus adalah seorang Rasul menurut iman Kristen Paulus adalah seorang Rasul ketika dia sudah bertobat namanya Paulus nama sebelum dia bertobat adalah Saulus ketika dia belum bertobat namanya Saulus dia adalah seorang Nabi dimana kita lihat di dalam kisah par-rosul 13 ayat ke-1 si Saulus sebelum dia menyamar menjadi domba dia adalah Nabi lihat Bang Ruri pada waktu itu dalam jemaat di Antokia ada beberapa Nabi dan pengajar yaitu Barnaba, Shimon yang disebut Niger dan Lukius orang Gerainu dan Menahem yang disebut bersama dengan Raja Wilayu Herodes dan Saulus ternyata ketika dia masih menjadi penjahat masih membunuhi para murid Yesus adalah seorang Nabi tapi bukan Nabi asli yaitu Nabi palsu makanya Yesus mewanti-wanti waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang kemudian mendatangi para murid-murid Yesus Kristus penjabaran saya masih panjang sebetulnya mau saya selesaikan atau kita sebagai prolog dulu dua ayat saja ini Bang Ruri silahkan kalau mau kau selesaikan silahkan benar serius aku orang sang selola iya 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 santai silahkan silahkan ini enak guys ini ambil berlanjut aja nanti sekarang lahir Ruri silahkan oke terima kasih Nandar ya kalau di dalam ajaran kami Nandar tadinya harusnya kau menjelaskan lebih dahulu bahwa Muhammad itu bukan Nabi palsu bukan malah menjelaskan bahwa Paulus itu Nabi palsu kalau memang bicara prolog karena kita sama-sama bicara tentang agama kita dulu ya saya mengikut kau sudah membuktikan bahwa Paulus itu Nabi palsu kau bilang sekarang saya disclaimer dulu kepada pihak kepolisian ingat bahwa kami ini sedang berdiskusi bahwa kalau saya sebutkan Muhammad bukan berarti saya menghina Muhammad kalau saya mengatakan Muhammad Nabi palsu bukan berarti saya menghina Muhammad tetapi karena memang judul kami Rasul Paulus atau Muhammad yang Nabi palsu itu judul kami ya jadi mohon bapak-bapak kepolisian supaya Arif dalam hal ini jangan nanti saya ditangkap hanya gara-gara mengatakan Muhammad dan bisa membuktikan dia adalah Nabi palsu oke sekarang saya bahas dari Quranmu Quranmu hanya menubuatkan surah 61 ayat 6 bahwa disitu Nabi Isa mengatakan akan datang seorang Rasul setelah aku yang bernama Ahmad tetapi disitu Isa tidak ada menjelaskan ciri-ciri Rasul itu bagaimana apakah dia berkebangsaan Arab atau tidak dan itu diucapkan di hadapan orang Israel tidaklah mungkin seorang Nabi mengatakan akan datang Nabi dari orang lain karena ayat itu jelas tidak ada mengatakan bahwa Nabi yang datang itu dari Arab tidak ada itu maka boleh saya katakan menurut surah 61 ayat 6 karena Muhammad bukan Ahmad itu adalah palsu dia Nabi palsu kenapa saya katakan demikian karena disitu dikatakan Ahmad kemudian ada di hadis mengatakan akulah Muhammad, akulah Ahmad yang mengatakan kan itu Muhammad bukan Allah SWT saya sudah gali di dalam Al-Quran tidak saya temukan satu ayat pun Allah SWT mengatakan inilah Ahmad yang dijanjikan tidak ada itu Ahmad loh tapi kalau Muhammad ada nah ini yang uniknya maka daripada itu Nabi Nabi nanti harus membuktikan Muhammad itu bukan pandai palsu menurut Al-Quran bukan menurut yang lain mohon diperhatikan kita berdiskusi saya akan menjawab dari Bible kamu harus menjawab dari Al-Quran hadis asbabun atau istimah ulama itu yang perlu kau garis bawahi kenapa saya mengatakan demikian karena jelas di dalam ajaran Islam Injil Matius Markus Lukas bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa karena kalau kita bawa itu di Injil mana Nabi Isa mengatakan ayat mana di Injil Nabi Isa yang mengatakan akan ada Nabi datang setelah aku yang bernama Ahmad karena seluruh ucapan Nabi Isa kalau kita baca di surat 19 ayat 30 waktu Isa di Buwayan aku datang membawa kitab berarti ada itu tertulis mengenai surat 616 itu dulu saya tantangkan kepada Moko Ginta yang sampai detik matinya dia tidak bisa membuktikan di Injil Nabi Isa ayat berapa itu ada jangankan sinandar Tuhannya saja tidak bisa membuktikan di Injil Nabi Isa ayat berapa itu ada saya akan tantang dan saya tetap potong kuping kalau bisa Injil Nabi Isa dimembuktikan hari itu ayat berapa semua saksi adalah penonton dan saya tidak pernah mencabut kata-kata saya mohon maaf Pak Polisi ini kami berdiskusi jangan nanti ada laporan kepada saya tentang penistaan agama dan sebagian macamnya kalau saya dituduh menista Nandar juga harus dituduh menista karena kami berdua ada di ruang ini silahkan Nandar itu prolog dari saya baik oke nanti tolong ditanggapi pernyataan saya ya tentang si Paulus Nabi Palsu saya jelaskan saya jelaskan dari Quran maupun dalam Bible karena dua kitab ini harus berkorelasi kan nanti Aba Layalurudi juga boleh menjelaskan pemparasi karena kita pembandingannya adalah Paulus dan Nabi Muhammad Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-144 dicatat layak ya Muhammad itu hanyalah seorang Rasul sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul ya termasuk dari antaranya adalah Yesus Kristus Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi dari firman Tuhan sebagai Rasul ada dalam Quran sementara Paulus Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus dia ngaku-ngaku sebagai Rasul oke kemudian penegasan sebagai seorang Nabi di dalam Quran Surat Al-Ahjab ayat ke-40 Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu melainkan dia adalah Rasul dia adalah utusan Allah penutup para Nabi ya jadi dasar Nabi Muhammad sebagai Rasul sebagai Nabi itu termaktub dan tertuang di dalam Al-Quran kemudian kalau kita komparasi Layarudi ya di dalam Al-Quran Surat ke-61 Allah SWT berfirman bagaimana Nabi Isa Al-Islam pernah berkata tentang ada seorang Nabi setelah Yesus Kristus yang akan diutus oleh Allah Quran Surat ke-61 ayat ke-6 firman Tuhan katakan saudara-saudari yang terkasih A'udhu billahi minan syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim wa'idhu qala A'isa binu Maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaddayya minat-tawurah minat-tawurati wa mubashiram bi rasuliyati min ba'adi ismu Ahmad Yesus Kristus berkata saudara-saudari yang terkasih aku ini adalah utusan Allah kepada Israel saja bukan ke Indonesia kata Yesus dan aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira saudara-saudari yang terkasih dengan datangnya seorang nabi dengan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad tidak pernah ada di dunia ini setelah Yesus ngomong begitu ada seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad kecuali baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wassalam kita berbicara tentang kebenaran saudara-saudari yang terkasih saya aturkan terima kasih kepada Lairudi yang sudah berani diskusi TikTok kemarin ada yang kabur ketika kita berbicara tentang kebenaran maka kita harus mengeksplorasi kitab suci kita tidak pernah dapat dan mampu mengeksplorasi kitab suci kalau kita tidak menguasai original text-nya evangelis Yonatan Nandar dari Kuningan Jawa Barat seorang penginjil yang ditakuti oleh para pendeta bisa Ibrani bisa Yunani baca Arab tentu bisa inilah yang kemudian ditakuti oleh para pendeta di muka bumi saudara-saudari yang terkasih oke Nabi Muhammad itu adalah Ahmad Lairudi kita lihat pasal 5 ayat 16 bagaimana sekuler-sekuler bagaimana teolog-teolog bagaimana bapak-bapak gereja bapak-bapak gereja menutupi nama Nabi Muhammad dengan generic name padanya menarik ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar Ibrani kita lihat 04261 disitu sangat jelas tertulis mahmad 04261 dan leksikonnya adalah 04261 ini dari bapak-bapak gereja mahmad atau muhammad akar katanya atau soresnya adalah 673D kita lihat 673D bapak-bapak gereja sebentar kita lihat teman-teman ya bapak-bapak gereja sendiri mengakui bahwa Ahmad atau hamad itu adalah nama seorang nabi siapa itu kita lihat disini saudara the arabic hamidah sebentar ya the arabic hamidah men press and the name muhammad comes from the root para pendeta yang menguasai ini para bapak-bapak gereja saja memaklumi dan memahami bahwa hamad atau ahmad adalah nama lain dari mahmad atau muhammad kamu mau saya tunjukkan bahasa ibraninya baik saya tunjukkan dalam bahasa ibraninya saya tunjukkan bahasa ibraninya makanya kemarin ada yang kabur karena kalau konsep tiktok ini dikejar kita ya dikejar terus apa yang disampaikan kita lihat nih saudara hidung agung pasal kelima ayat ke-16 benar enggak mahmad hamad itu adalah oknum yang sama benar saudara-saudari yang terkas kita lihat ya tegel sebentar ya ayat ke-16 kita diskusi santun kok lain nanti ngobong sejam juga enggak masalah dan enggak usah takut takut banget di ini apa namanya takut banget di penjara ini kita kalau diskusi semacam ini enggak kena delik pidana ya sabar saya seorang pengacara nanti kalau saya anda di apa-apa saya bilang karena ini ruang lingkupnya adalah diskusi baik layarudi kita lihat di layarudi disini ada kata-kata mahammadim kita lihat mahammadim disini ya lah ya kita copy paste kita copy paste kita google transfer diberani ke arab kita paste disini nah disini saja mengakui mahammadim itu adalah muhammad dalam bahasa arab sekarang tolong jelaskan kepada saya tadi saya sudah menganalisa di dalam matius 7 ayat ke-15 bahwa nabi palsu yang dinubuatkan oleh yesus itu paulus disitu sangat jelas dikatakan hijah haru min nefi hasheker habaim aleihem ada nabi palsu yang datang kepada 12 murid yesus bilbus kebasim yang menyamar jadi kristen tunjukkan kepada saya saudara-saudara yang terkasih siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid yesus dan yang nyamar jadi kristen kalau bukan paulus tunjukkan kepada saya tidak ada seorang pendeta pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya bukan karena saya hebat tapi karena kebenaran islam al-islamu ya'lu walayu'la'alaih inna dina ingdallahil islam tapi saya apresiasi kepada Rudi pertanyaan anda sudah saya jawab sekarang anda jawab pertanyaan saya jawab nah ini baru dijawab oke ya pertanyaan saya terima kasih nandar terima kasih nandar ya saya juga mengatakan tidak seorang islam pun bisa berdebat sama saya kalau masalah sombong jangankan itu saya pernah katakan pada orang Tuhanmu pun tidak bisa berdebat sama saya jawab dulu lah sekarang yang tunggu jangan potong-potong nanti aku jawab itu sekarang kau membuktikan kau yang pembohong atau Allah SWT yang pembohong Allah SWT mengatakan Isa bukan Kidung Agung sejak kapan Isa itu menurunkan kitab yang namanya Kidung Agung kau yang pembohong atau Allah SWT yang berbohong ini harus jelas dulu surah 61 ayat 6 hanya itu dasar kalian mengatakan kedatangan Nabi Muhammad di ayat itu tidak ada dikatakan Salomo yang mengatakan tapi Isa ada gak Injil Salomo berarti kau pembohong dan pembohong dan pembohong sehingga kau ingin menimpakan kepada Allah SWT bahwa Allah SWT memang menyesatkan semua orang padahal tidak begitu kau yang penyesat dan kau yang pembohong kau tiadakan surah 61 ayat 6 dimana Allah SWT mengatakan Isa yang mengatakan bukan Kidung Agung Kidung Agung itu bukan kitab Nabi Isa jangan kau ganggu-ganggu gitu dong selola tidak usah tergunsang kita sportif saya sportif diam saja Kidung Agung itu tidak pernah difirmankan oleh Allah SWT kau pembohong bukan Allah SWT pembohong kau ingin menimpakan kesalahan kepada Allah SWT seolah-olah Allah SWT berbohong bahwa bukan Isa yang mengatakan tapi Salomo Sulaiman dan ayat itu kau lihat dia membenarkan Taurat Salomo bukan Taurat Kidung Agung bukan Taurat Nandar kalau di dalam ajaran Kristen kau sudah berdosa besar kenapa kau berdosa besar karena kau menambahi isi alat Al-Quran tidak ada hak kau menambahin Nandar sadarlah kau bertobat kau sebelum diazab oleh Allah SWT kalau dia ada dia akan mampu mengazab kau mampu mengazab yang lain-lain paham ya oke sekarang aku mengenai Matthew 7 ayat 15 Paulus bertemu dengan Yesus di kisah para rasul 9 mau kau sangkal mau kau apa tetap dia berkata Yesus aku liang kau aniaya itu sudah ada kemudian kau mengatakan Matthew 7 ayat 15 kita baca ayatnya baik-baik oke pertama kisah para rasul 13 dulu ya disitu dikatakan pada waktu itu dalam jemaat Antokia ada beberapa nabi pengajar yaitu Barnabas dan Simeon dibilang disitu ada beberapa nabi dan pengajar tidak pernah dikatakan disitu Paulus adalah nabi keliru jadi siapa nabi kau lihat Simeon Simeon itu di Lukas 2 ayat 25 adalah di Jerusalem orang bernama Simeon ia seorang benar dan saleh sementara Paulus tidak pernah dikatakan saleh saleh itu merujuk kepada nabi Paulus tidak nabi tapi rasul iya karena dia seorang mantan pembunuh pahami nandar Lukas 2 ayat 25 Simeon itu itulah seorang nabi dan dia berdiram diri di dalam baik Allah paham dulu ya oke sekarang saya lanjutkan lagi nandar ya Matthew 7 aku buka aku buka Matthew 7 kau itu nandar ingat pak polisi yang mohon maaf kami berdiskusi semua orang punya kebebasan berbicara di dalam room ini tapi saya tidak menghujat dia menghujat mengatakan Allah SWT berbohong karena yang dia buka adalah kidung agung bukan isa sementara Allah SWT mengatakan isa yang menuatkan bukan salomo Matthew 7 ayat 15 waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba seperti domba bukan domba rasul paulus adalah domba karena dia bertemu dengan yesus di mati kisah parah 9 itu ketika dia mau pergi ke damsyik tahu apa arti seperti domba domba itu penurut domba itu ada yang mengembalakan sekarang Muhammad siapa yang mengembalakan Muhammad tidak ada dia pun dari kecil bukan beragama islam karena orang tuanya tidak beragama islam karena islam ada ketika dia menjadi nabi diangkat menjadi rasul ketika dia didatangi oleh malaikat jibril jadi tidak cocok itu ke paulus kalau paulus didatangi Yesus lah Muhammad ada gak didatangi Yesus karena domba itu adalah ada pengembalanya siapa pengembala Muhammad jelaskan supaya kau paham maka dia dikatakan seperti domba seolah-olah ada yang mengembalakan dia maka kalimat syahadan itu dua maka harus diucapkan terhadap nabi terdahulu yakni isa tapi dia kan seperti domba kemudian kau baca ayat 16 dari buahnya kamu mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri bahwa tidak akan dapat kau petik kasih daripada Muhammad karena Muhammad itu seorang taktikal seorang peperangan tidak bisa kau dapat mendar tidak bisa kau petik buah anggur dari semak duri rasul paulus dulu penjahat tapi dia bertobat maka kami bisa melihat buahnya setelah dia bertobat dia tidak ada berperang tidak ada lagi membunuh-bunuhi dan tidak mau bermain-main perempuan kamu kira Yesus suka sama poligami Yesus tidak suka maka dia mengatakan di Matius 19 mereka adalah dua menjadi satu karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian pahami dulu itu Nandar dari buahnya kamu akan mengenal kami tidak mengenal buah apa yang mau kami ambil dari Muhammad kalau buahnya bagus pasti saya akan ikut Muhammad itu fakta Nandar ya demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik kalau kamu lihat pengikut Paulus dalam sejarah Alkitab ditunjuk betul-betul pengikutnya ada enggak mereka membunuhi orang ada enggak mereka berperang enggak ada nandar sama seperti Kristus tapi kalau domba ini menyamar seperti domba katanya ternyata dari buahnya dilihat kerjanya berperang pahamin nandar nah sekarang pertanyaanku lagi sama konandar ada enggak di surah enam satu ayat enam dikatakan bahwa nabi itu akan datang atau rasul itu datang dari bangsa arab cari referensinya silahkan baik terima kasih layarudi saya melihat rona-rona wajah yang luar biasa baik tidak masalah pertanyaan anda sudah saya rangkum semua dengan sebuah catatan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang kiranya belum saya jawab nanti diingatkan layarudi yang kekasih yang mudahan suatu saat di jamaah Tuhan dipilih dipilih dipulihkan menjadi pribadi yang lahir baru manusia baru dalam kebenaran iman dan islam layarudi penjelasan nabi muhammad itu bukan hanya ada di dalam quran surat ayat quran surat 61 ayat 6 jadi kalau saya mengambil hidung agung saudara rudy kita lihat di dalam saya bacakan dulu ayatnya quran surat al-baqarah ayat 146 dicatat kalau tidak percaya nanti dilihat sendiri ya quran surat al-baqarah ayat quran surat al-baqarah surat kedua ayat ke-146 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang orang-orang yang telah diberikan al-kitab jadi bukan hanya injil bukan hanya torah bukan suhub ibrahim suhub musa suhub shulaiman ya itu mengenali muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri anda meminta kepada saya dimana yesus berkata inilah layarudi yang ingin saya sampaikan kenapa para pendeta tidak mau belajar bahasa yunani karena banyak fakta yang mencengangkan terkait dengan alkitab yang original teksnya ternyata di dalam original teksnya sendiri nama yesus itu bukanlah yesus yesus itu nama dewa yunani yesus tidak pernah di dalam hidup dan kehidupannya menguasai bahasa yunani tidak ada data tidak ada fakta kalau yesus menguasai bahasa yunani lebih baik saya saya bisa baca yesus tidak ada data dia bisa baca yunani saya lebih hebat bisa baca kita lihat di dalam matius 1 ayat ke 1 layarudi di dalam bahasa yunani layarudi lihat di sini di gambar saya ternyata nama yesus itu bukanlah yesus ini terjemahan inilah silsilah yesus kristus di dalam bahasa di dalam bahasa yunaninya biblos genesios iso namanya itu iso dalam bahasa aramaik iso dalam bahasa arab isa dalam bahasa ibrani yesua hampir sama kok bisa jadi yesus ini dari dasarnya terimalah kebenaran saudara baik itu masalah yesus dan isa jadi ada penyelewengan terjemahan kemudian anda mengatakan di dalam kisah parosul 13 ayat ke 1 saulus itu bukan nabi tapi pengajar inilah lagi dan lagi terjemahan LAI terjemahan bapak-bapak gereja menyesatkan teman-teman semua kalau kita LAI RUDI yang aku kasihi saya kasih ciuman buat anda ciuman kudus di dalam di dalam bahasa Yunaninya LAI RUDI kisah parosul 13 ayat ke 1 oke kita lihat ya LAI RUDI ya nah baik LAI RUDI ini di dalam di dalam the Greek di dalam the online Greek Bible saya punya yang bahasa yang di dalam bentuk kitab juga saya ada cuma untuk mengefesensikan waktu ya takut LAI RUDI terlalu lama menunggu LAI RUDI di dalam kisah parosul ayat sebentar di dalam kisah parosul ya ini kisah parosul 13 ayat 1 kita lihat disini LAI oke sebentar nah disini LAI RUDI disini ketika berbicara tentang propotai ya prophet prophetai itu plural bentuknya jadi disitu bukan hanya ada nabi satu tapi ada nabi-nabi oh iya kalau nabi ada tiga kata LAI RUDI si Paulus mana kita lihat yang ayat yang ayat berikutnya dimana kalau singulernya itu art picture kita lihat nih bentuk didaskalo itu bentuk plural atau bentuk singular tuh LAI RUDI ternyata disini dikatakan LAI RUDI ya LAI RUDI perhatikan nih kalau bentuknya singular itu didaskalos kalau bentuknya kalau bentuknya adalah sebentar pucat lagi ya sorry nah kalau bentuknya didaskaloi itu adalah plural nah terjemahan LAI lah yang menyesatkan kenapa didaskaloi dibuat jadi singular jadi yang benar bagaimana saya tunjukkan ayat yang benar ya itu ada penyelewengan penerjemahan LAI RUDI saya sebagai praktisi hukum sampai ke ini sesuai dengan original text lihat kisah parosul 13 ayat 1 ini di dalam bahasa Yunani di dalam bahasa Yunaninya propotai ini adalah plural kai didaskaloi juga plural kenapa diperjemahkannya menjadi seorang nabi ada beberapa nabi dan pengajar harusnya ada beberapa nabi dan para pengajar inilah penerjemahan yang kemudian menyesatkan nah kita lihat di dalam bahasa Ibraninya bentuknya ini berbagai macam versi Alkitab kita lihat di dalam Alkitab yang dipakai oleh orang Israel disini dikatakan Berithadasah ya versi Berithadasah di dalam di dalam Haperithadasah disini pun bentuknya adalah plural Nevi'im Yumorim nah disini Nevi'im bentar agak ngeblur Nevi'im Yumorim ada beberapa nabi dan ada beberapa pengajar jadi termasuk si Paulus itulah adalah dia pengajar dan nabi jadi nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Paulus kemudian pertanyaan tadi apakah Paulus pernah berjumpa dengan Yesus Anda berbohong besar Lairudi yang nonton disini bisa googling yang nonton disini mungkin ada profesor dan doktor kisah para Rasul itu diciptakan pada tahun 95 Masehi ya kita lihat Paulus itu Yesus itu terangkat pada usia 33 tahun yang oleh iman Kristen katanya disalib sedangkan pengakuan iman Rasuli pengakuan iman Paulus itu setelah Yesus terangkat ke langit atau terangkat ke sorga dalam iman Kristen nah oke kita lihat ya sebentar kisah para Rasul 9 ayat ke 7 Lairudi kita lihat kisah para Rasul 9 ayat ke 7 ya itu kan kata Anda pertemuan Yesus dengan Paulus karena ini adalah kedustaan Paulus Lairudi mohon saya itu sangat sayang kepada Anda ya mudah-mudahan Anda suatu saat mendapatkan hidayah Allah karena Rasul Paulus adalah Nabi palsu maka kesaksian iman rohaninya itu salah genje kontradiksi di dalam kisah para Rasul 9 ayat ke 7 maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka yang memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juapun kesaksian Paulus itu dibantah sendiri oleh Paulus di dalam kisah para Rasul 22 ayat ke 9 kesaksian Paulus disini berbeda dan mereka yang menyertai aku memang melihat di dalam kisah para Rasul 9 ayat ke 7 mereka tidak melihat kenapa disini dikatakan melihat tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar sedangkan di dalam kisah para Rasul 9 ayat ke 7 yang menyertai aku mendengar kenapa disini ada kisah perjalanan iman Paulus yang kontradiksi karena Paulus adalah Nabi palsu Lairudi kita lihat kita lihat Lairudi kisah para Rasul 9 ayat ke 1 Lairudi harus paham ini Saulus ini adalah pohon yang buruk Lairudi sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Yesus anda kan sudah tahu saudara Lairudi di dalam di dalam Matius 7 ayat ke 15 Yesus kan sudah mewanti-wanti perikopnya saja hal pengajaran sesat perikopnya saja tentang Nabi-Nabi palsu disini Yesus mengatakan begini di ayat ke 17 demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik yang tidak baik Lairudi Yesus sudah memberikan ciri-ciri bahwa Nabi palsu itu awal mulanya pohon yang tidak baik Nabi Muhammad sejak mudanya mendapatkan legitimasi baik dari kawan maupun dari lawan bahwa dia adalah Al-Amin jangankan dari kawan dan lawan kitab wahyu pasal ketiga ayat ke 14 saja mengakomodir mendeklarasikan bahwa baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu 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 yang disebut sebagai Al-Amin di muka bumi ini hanya baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu 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 nabi Muhammad awal mulanya pohon yang baik diakui oleh kawan maupun oleh lawan Paulus awal mulanya buruk Paulus ini hasil seorang perjinah makanya layarudik kalau kita lihat silsilah Paulus tidak ada di dunia ini yang tahu bapak dan ibunya Paulus karena Paulus ini anak haram yang tidak diketahui bapak dan ibunya sedangkan ibu nabi Muhammad bapak dari nabi Muhammad tertulis jelas bapaknya Paulus ibunya Paulus siapa tidak pernah ada layarudik sekarang satu pertanyaan saya buat layarudik siapakah nabi yang mantan penjahat selain daripada Paulus di dalam perjanjian lama ada para nabi ada Yesaya Amos Yesaya Amos Samuel dan lain sebagainya sebutkan satu saja kepada saya saya ingin tahu di wilayah rudik tunjukkan nabi di dalam perjanjian lama yang mantan pembunuh dan penjahat nabi Muhammad tidak pernah membunuh dia sejak awalnya sejak kecilnya dia adalah orang yang terpercaya jawab pertanyaan saya jawab oke nandar terima kasih nandar semakin seru saja semakin seru semakin malam saya suka gaya nandar ini percaya dirinya itu luar biasa kawan meskipun yang diucapkannya bohong semua oke saya buktikan kebohonganmu nandar lah kau juga tadi bilang sama aku kok begitu kau kelihatan wajah sudah-sudahlah lanjut makanya jangan keluarkan kalimat-kalimat yang tidak penting karena kalau kau dibalas kau kan tidak terima oke ingat pak polisi sekali lagi jangan pernah laporkan saya ke polisi saya bukan tidak takut tapi orang di luar kau yang saya pikirkan oke sekarang kita buka surat 2 ayat 146 kita lihat tipuan sinandar surat 2 ayat 146 orang-orang yang telah kami beri kitab apakah Ibrahim ada diberi kitab menjadi kitab tidak ada kitab itu artinya buku di dalam Al-Quran kitab hanya ada empat jangan kau bohong yang pertama Taurat Injil Taurat Zabur Injil dan Al-Quran di luar itu belum bernama kitab tetap kau berbohong tetap kau memfitnah Allah SWT seolah-olah Allah SWT pernah berfirman bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad ada di kitab Kidung Agung bahwa Kidung Agung diturunkan kepada Nabi Isa pembohong pembual konandar punya lah malu sedunia melihat kau pembohong pembual kau timpakan dosa kepada Allah SWT Allah SWT Allah berkata dengan jelas disitu tidak ada dikatakan kitab Kidung Agung sirah-sirin tidak ada dikatakan bualanmu itu murahan kau menentang surah 6 ayat 6 yang mengatakan itu diberikan kepada Isa Isa yang membuat nubuatan itu memang dibilang mereka mengenal Muhammad seperti mereka sendiri tetapi di kitab Taurat Injil Zabur dan Quran kalau merujuk kepada yang lama Taurat Zabur dan Injil Kidung Agung itu bukan Taurat bukan Zabur bukan Injil pembohong pembual tau lah kau malu kau pengacara kau bilang oke terima kasih nanti kau laku ada apa-apa kau belaku ya ya kemudian kau mengatakan bahwa Yesus Dewa Yunani kau bilang oh enggak nandar itu memang betul kau bilang Yesus kalau dari bahasa Yunani dan urutan-urutannya sampai lah ke Indonesia beruruk J kalau Inggris J itu tidak masalah nandar tetapi kalau kau mengatakan Isa adalah Yesus kami akui iya tetapi Isa yang ada di Bible Arab bukan Isa yang di dalam Al-Quran kalau kita mau pembuktian kau harus bisa membuktikan fakta arkeologis dimana kelahiran Isa yang diakui oleh orang Arab dan diakui orang Israel kalau tidak ada boleh saya katakan bahwa Isa belum lahir karena surah 19 ayatnya ke-16 mengatakan di timur Baitul Matbis bisa enggak kau buktikan secara historis maupun arkeologis kalau Yesus secara historis dan arkeologis diakui di Bethlehem dan kalau kita berwisata ke sana ada tempat lahir itu Isa dimana lahirnya paham kawan anda kan belum kubilang silahkan jangan tergoncang selo sabar aku aja diam kemudian kau mengatakan bahwa di situ di kisah para Rasul 13 itu jama memang jama kau tahu enggak bernabah siapa oke kujelaskan sama kau siapa bernabas bernabas itu kalau kau mau tahu siapa bernabas sebentar ya tadi sudah saya catat cari loh di Markus 7 ayat 26 nandar dikatakan begini ya kubuka dulu di Markus 7 ayat 26 ya disitu dikatakan begini oh Yesus bisa bahasa Yunani apa enggak perempuan itu seorang Yunani bangsa Syiro Finisia ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya terserah kau percaya atau tidak Yesus berbicara kepada seorang Yunani kenapa harus disebutkan Yunani itu merujuk bahwa orang ini berbahasa Yunani karena tidak ada dikatakan di situ dia berbahasa Ibrani tidak dan tidak ada kalimat mengenai Ibrani tapi kalimat mengenai Yunani ada kau terima tidak terima urusanmu jadi jangan kau bilang Yesus kami tidak bisa berbagai bahasa bisa nandar Paulus juga bisa berbagai bahasa memang Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis tidak bisa berbagai bahasa jadi kalau menurut kami bahasa saja sudah tidak mencerbit coba kau tunjukkan satu Nabi di dalam Al-Quran yang dengan secara lugas dikatakan tidak bisa baca tulis rasul yang tidak bisa baca tulis sebutkan sama saya selain Muhammad PR tulis saya ingin tahu bukti dia Nabi karena kalau tidak ada Nabi yang tidak bisa baca tulis semuanya bisa baca tulis pertanya kenapa ini tidak bisa masa Tuhannya berbeda karena ayat di Al-Quran mengatakan kami tidak membeda bedakan ya kemudian kisah 4 ayat 3 kisah para rasul 4 ayat 3 kisah para rasul 4 ayat 3 tadi sudah saya buka ini dikatakan disitu mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tangan sampai mandi mandi tadi baca yang benar lah 3 6 sorry bukan 3 3 6 sorry 3 6 demikian pula dengan Yusuf orang yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus kalau Lewi jabatannya itu tahun ada apa Nabi Nabi Lewi jadi tadi sudah Simeon satu lagi Bernabas nah itu biar kau tahu sudah ya terpenuhi jamak Saulus tidak pernah dikatakan disitu seorang Nabi karena kalimat situ Nabi dan pengajar kecuali dibilang Nabi Saulus itu hanya pikiranmu untuk memasukkan ke penjara si Saulus ini menjadi Nabi palsu keliru kolandar sudah oke sekarang kita masuk lagi ini perbandingan antara kisah para rasul 9 ayat 5 aku bukakan sama kau kisah para rasul 9 ayat 5 jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus kau terima atau tidak terima disitu dikatakan Yesus berjumpa dengan Paulus kau terima atau tidak kau terima iman kami menuliskan disitu berbicara Paulus kepada Yesus kepada Paulus itu biar kau tahu nandar banyak koin koin 1.500 selola biar agak apa dikit biar banyak orang menyemangati kau kemudian perbandingannya dengan kisah para rasul 22 ku jelaskah tetapi bangunlah pergi ya bahwa Paulus waktu itu jatuh dan tersungkur dalam perjalanan ke damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia sudah ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya saulus saulus mengapa engkau menganyai aku saya buktikan saya melihat cahaya terus saya rebah saya ikut bawa kawan-kawan saya menurut saya bahwa teman-teman saya itu melihat yang berbicara pasti orang ini tahu siapa yang berbicara karena dia mengaku Yesus paham ya maka kita buka yang surat 22 sama juga tetapi dalam perjalananku kesana ketika aku sudah dekat dengan damsik yaitu waktu tengah hari siangnya tiba-tiba memancarlah yang menyilokan dari langit dan mengelilingi aku dia tidak bisa melihat saking silaunya maka rebah aku ketanda dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku saulus saulus mengapa engkau mengani aku dia mendengar tidak bisa melihat paham ya jawabku siapakah engkau tuan katanya akulah Yesus kau terima atau tidak terima tandar tetap ini mau ada perbedaan dia mendengar mau ada perbedaan tidak melihat dia mendengar ya kemudian dan mereka menyertai aku melihat cahaya itu mereka melihat berkata kepadaku tidak mereka dengar kenapa dia bisa mengatakan tidak mereka dengar karena dia kan tidak bisa melihat paham kawan nadar dia merasa dia mendengar tapi kalau matanya terbuka mereka mendengar itu bisa dibilang mereka mendengar wajar dia berkata begitu tapi intinya sudah ada pengakuan aku lah Yesus kau mau terima atau tidak terima kawan itu adalah urusanmu penting tertulis kemudian kamu mengatakan bahwa pada zaman itu tidak ada bernama Muhammad saya bukakan literasinya ya kubacakan atau tidak usah kubalik kamera ya oke kubalik kamera seorang martir mana yang balik kamera tunggu kubalik kamera balikan kamera ya kadang dia muncul disitu kadang sudah putar kamera ya tadi sudah lan aja ya oke nah ini aku tunjukkan sama kau ya ya keblur keblur nah ini seorang pemimpin Kristen bernama Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad jadi nama Muhammad itu sudah ada bapaknya daripada Abdul Allah ini jangan kau bilang pula yang pertama bernama Abdullah itu adalah ayahnya Muhammad tidak orang Kristen sudah ada menjadi martir di Nitsran pada tahun 523 sebelum Muhammad lahir sudah ada yang bernama Muhammad jadi jangan kau klaim-klaim tidak ada orang bernama Muhammad ya ya Nandar ya nah putar dulu lagi kameranya sebentar lan biar seru pembicaraan kita ini sudah berikutnya kamu mengatakan Paulus hasil persinaan saya belum tahu itu ayatnya dimana ya jawab aja bahwa Paulus bahwa Paulus mengaku dia hasil persinaan saya belum tahu Nandar ayatnya dimana ini saya saya ralat dulu ya si Paulus itu tidak jelas istilahnya kenapa tidak jelas karena anak haram maka coba cari dalam Alkitab ada gak istilah Paulus misalnya bapaknya si Paulus siapa oke kalau Nandar kalau tidak ada bapaknya disebut dengan ibunya bukan berarti dia anak haram kalimat kau sudah keliru kau seorang pengacara tidak ada bukan berarti dia anak haram catat di buku kau tolong jelaskan kelahiran Nabi Muhammad setelah ayahnya wafat berapa lama kemudian Nabi Muhammad lahir tolong kau bukakan bukunya ya ini sangat penting dan silsila Nabi Muhammad tolong kau jelaskan kepada kami yang ada di dalam Al-Quran seperti silsila daripada Jesus Kristus kalau memang itu takaranmu aku akan mengatakan perbandingan yang sama dengan kau karena tidak ada silsila Nabi Muhammad di dalam Al-Quran apakah aku bisa mengatakan Muhammad itu adalah anak dari zinat ini harus kau jawab Nandar ya kemudian ada gak seorang Nabi yang membunuh ada Musa Musa membunuh dia baru didatangi Tuhan penting membunuh sama-sama pembunuh Nandar apapun alasannya penting pembunuh kemudian kau bilang Nabi Muhammad oh dulu dia orang baik setelah apa jadi berperang membunuhi orang aduh Nandar kau pernah gak baca hadis itu orang yang disuruh minum air kencing itu dan sehat apa kata Muhammad cungkil matanya dan dibunuhi ngeri Nandar ada gak ucapan Paulus seperti itu kejamnya saya belum melihat tuh ucapan Paulus seperti itu gak ada Nandar nah sekarang kau membilang bahwa Nabi palsu kau ubah lagi ayat berapa kau ambil tadi belum sabarlah kau Nandar ayat berapa tadi kau bilang coba ulang aku lupa yang kau bilang bahwa dia berasal dari apa seorang pembunuh Nabi palsu Nabi palsu tadi apa itu oh gimana yang mana oh itu sudah kisah Pak Rasul 9 ayat ke-1 si Paulus itu memang orang jahat orangnya buruk bukan bukan itu ada tadi kau bilang bukan ya udah lah aku lewatkan tak ada aku lewatkan oke sekarang Nandar sampai detik ini kau tidak bisa membuktikan surah 61 ayat 6 sekarang kau mau lari tidak ada lagi kau membuktikan nubuatan tapi malah kau gotol membuktikan Paulus itu Nabi palsu buktikan Nabi Muhammad itu yang dimuduakan jangan jangan Ahmad banyak nama Ahmad akulah Ahmad akulah Muhammad itu pengakuan Muhammad mana ada Allah berkata Allah suha'at Allah berkata ya inilah Ahmad yang kujanjikan gak ada gak ada itu jangan kau karang karang Al-Quran aja tidak ada mengatakan itu kau tambah tambah semua ya dan buktikan jawab pertanyaan saya belum kau jawab mana pernyataan Nabi Isa yang mengatakan bahwa Nabi itu akan datang dari bangsa Arab kalau ada krek surah 61 ayat 6 tunjukkan kalimat disitu yang mengarahkan kepada bahwa Nabi itu akan datang dari bangsa Arab karena apa di dalam catatan sejarah dunia hanya satu Nabi yang bernama Ahmad namanya Mirza Gulab Ahmad dari India Kashmir bukan dari Arab sudah selesai le ya sabar lelanda aduh kau mengganggu-ganggu aku konsentrasi udah-udah kau lagi silahkan ingat ya setelah ini kau sabar aku kasih kau silahkan lah karena kau sudah memutus-mutus otaku silahkan silahkan baik-baik le refreshing dulu biar refreshing aku kasih musik gitu ya eh jangan musik apa enggak nanti kena youtube 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 nah kak ini bukan ini bukan musik bukan ada gak ada baiklah ya tadi biar saya gak lupa saya satu satu pasti saya jawab tarialah ya lay kalau Yesus itu tidak bisa baca Yunani saya bisa baca Yunani Yesus itu ngomongnya bahasa Aramaik bahasa Ibu bahasa Bunda Maria ngomong bahasa Ibrani bahasa liturgi karena dia orang Yahudi oke dimana bukti kalau Yesus itu berbicara dalam bahasa Ibrani bisa ulus aja mengaku itu kok dimana itu di dalam di dalam di dalam kisah Pak Rosul kisah Pak Rosul 26 ayat 14 kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Ibrani Yesua Yesua Nisha gitu kan oke oke yang terakhir dulu tadi ya saya tanggapi biar saya tidak lupa Lairudi Yesus sendiri sudah membuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Lairudi sendiri ini perasaan pernah saya bahas ya mungkin saya lupa ya Matius 21 ayat ke 43 lah ya Matius 21 ayat 43 aku sudah ngomong sama Laird nih kapan hari perasaan udah aku bahas tapi gak apa-apalah Laird Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa umat pilihan Tuhan akan beralih kepada Nabi Muhammad cuma oleh bapak-bapak gereja diterjemahkannya Gabrul ini terjemah Gabrul ya sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan ini terjemahan Gabrul ya saya bacakan di dalam bahasa Ibrani bahasa yang Yesus gunakan Al-Hen'ani Omer Lahem bukankah aku sudah berkata kepada kalian kitilakah mikem bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian mikem kalau dalam bahasa Arabnya mikum atau alaikum daripada kalian Malkut Ha'elohim kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan Fetinaten dan akan diberikan kepada Legoy Lairudi tanya kepada orang Yahudi tanya kepada Rabi Yahudi bangsa di luar bangsa Yahudi itu namanya Goyim bangsa di luar bangsa Yahudi itu adalah Goyim kalau Goyim plural singular daripada Goyim Goy ternyata kata Yesus kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi tidak pernah tercatat ada suatu bangsa yang bermulai dari satu orang di luar orang Yahudi yang menghasilkan buah kerajaan Allah kalau bukan Nabi Muhammad diakui atau tidak agama Islam adalah agama terbesar kedua di dunia ini bahkan agama terbesar utama agama terbesar pertama sebetulnya karena Kristen ini kan denominasinya banyak ada katolik protestan dia menjadi terbesar karena 500 tahun lebih ada dulu dan disebarang luaskan dengan penjajahan kalau Islam kan tidak dengan penjajahan baik karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad ini kan bangsa ini harusnya kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi makanya di ayat sebelumnya dikatakan begini kata Yesus kepada mereka belum pernah kamu baca di dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita Nabi terakhir yang akan mendapatkan buah kerajaan Tuhan itu adalah di luar bangsa Yahudi satu orang siapakah mereka siapakah Nabi itu Nabi itu adalah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu Abraham dari Ismail karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad oleh bapak-bapak gereja dibuatkan ayat palsu pada ayat 44 nya betapa keji betapa rusak mereka membuat ayat palsu dan barang siapa jatuh ke atas batu itu akan hancur dan barang siapa yang ditipa batu itu akan remuk coba kita lihat menurut tafsiran dari Yerushalayim terkait dengan Matthew 21 44 ini ayat palsu Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli bagaimana mungkin layak percaya kepada kitab yang tidak asli saya tidak mau bahas kitab tidak asli tapi saya sudah menunjukkan bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 apa kata Yesus aku meminta kepada Bapak dengan hadirnya seorang penolong lain yang akan menjadi esapet pengajaranku seorang bukan roh kudus makanya di dalam Yohanes 16 ayat 12 kamu belum siap belum mampu terhadap apa yang aku akan sampaikan tetapi seorang nabi seorang rasul yaitu roh kebenaran yang akan datang setelah itu dialah yang akan mengajarkannya kepada kalian layerudi Yesus tidak pernah mengajarkan doa makan mengajarkan pikih munakahat siasah jinayah ekonomi syariah hukum tata negara ekonomi syariah tidak pernah mengajarkan jangankan itu pemberkatan nikah di gereja itu tidak pernah diajarkan Yesus Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu karena dakwahnya cuma 3 tahun yang tercatat di dalam Alkitab makanya Yesus menjanjikan Nabi Muhammad kalau Anda tadi mengatakan ada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad saya sudah tahu saya sudah baca itu itu hoax itu karena kenapa Anda lihat yang Anda baca itu di website itu hoax itu itu buatan Saifudin Ibrahim kita lihat ini kalau ini bukan hoax Karen Armstrong penulis buku Alhistory of God Muhammad Sang Nabi kalau dalam buku ini jelas rujukannya bukankah Lai ini adalah seorang yang pernah mengenyam pendidikan begitu juga saya S3 Lai juga S3 berapa kita kan tahu ketika kita menyampaikan sesuatu kalau dasarnya tidak jelas sosnya tidak jelas dosen pembimbing kita mencoret kalau saya tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad di mana Muhammad setelah Yesus kecuali ini buku dari Kristen ini sekarang sudah mu'alab atau belum Karen Armstrong Muhammad sang Nabi tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad Rasulullah 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 Kemudian tadi Lai menyanggah saya Quran Surat Al-Baqarah 146 dimana Solomon itu membawa kitab Lai itu memang tidak tahu Islam Lai lihat di dalam Quran Surat Al-A'la Tabihis Surat Al-A'la Quran Surat 87 ayat ke ayat ke 19 disini lihat suhubi Ibrahim wa Musa jadi sebelum Ibrahim juga Solomon juga itu ada suhub ternyata disini apa suhub suhubi Ibrahim wa Musa jadi yang membawa suhub yang membawa lembaran lembaran buku itu bukan hanya Musa dengan Taurahnya Dawud dengan Mizmur Dawudnya Injil dengan Yesusnya Nabi Muhammad dengan Qurannya Nabi Ibrahim Nabi Solomon atau Solomon atau Sulaiman ada namanya suhub suhub Ibrahim wa Musa suhub lembaran-lembaran tertulis suhub Ibrahim wa Musa apakah Anda tidak tahu bahwa Kidung Agung atau Sefer Sir Hashirim itu adalah suhub bukan kitab kalau kitab namanya Tanah Korah Nefi'im Ketubim Nah Jadi Nabi Ibrahim juga itu punya kitab namanya suhub Tanah Torah Nefi'im maksud saya Tarah Torah Nefi'im Ketubim itu adalah terdiri dari kitab-kitab Salah satu kitabnya adalah Sirhasirim Oke Kembali ke pembahasan Lae Apakah Lae tidak ingat Tadi saya sudah tunjukkan Kidung Agung Pasal 5 Ayat ke-16 Bapak-bapak gereja sendiri mengakui tentang Kenabiman Muhammad Cuma mereka tutupi Dan apakah Lae tidak paham Bahwa Anda tidak mampu dan tidak sanggup menunjukkan kepada saya Bahwa si Paulus adalah Nabi yang asli Melainkan Dia adalah Nabi palsu Saya tambah Lae Referensinya Lae Saya doakan Anda Coba Lae Kita lihat Lihat Ini Lae Lihat Ini Lae Saudaraku yang Kukasih Lihat Nanti aku tanya Selakalah Kamu Hai Ahli Ahli Torah Dan Orang-orang Parisi Hai Kamu Orang Munafet Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Menobatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Lae Orang Yahudi Itu Adalah Bukan Agama Siar Makanya Tidak Ada Misionaris Yahudi Yang Ada Misionaris Kristen Islam Adalah Agama Siar Makanya Ada Dai Penyeru Ada Pendakwah Orang Yahudi Tidak Ada Agama Siar Itu Hanya Untuk Etnis Yahudi Tetapi Kenapa Disini Yesus Menubatkan Bahwa Ada Orang Parisi Anda Akui Atau Tidak Si Paulus Ini Adalah Orang Parisi Dan Yesus Mengatakan Hey Kamu Orang Munapek Siapa Yang dimaksud Kamu Orang Munapek Ini Paulus Dan Si 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 Menyebarkan Agama Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Kecuali Paulus Saya tunjukkan Kepada Anda Bahwa Si Paulus Adalah Nubuatan Penggenapan Dari Nubuatan Yesus Tentang Nabi Palsu Nih Saya kasih Tahu Anda Pisah Parasul 27 Ayat 14 Ternyata Si Paulus Lah Yang Berlayar Di Lautan Pisah Parasul 27 Si Paulus Lah Yang Berlayar Di Lautan Saya Tahu Tidak Pernah Ada Nabi Tidak Pernah Ada Orang Parisi Yang Menyebarkan Agama Mengarungi Lautan Dan Daratan Kecuali Paulus Ternyata Paulus Lah Yang Berlayar Roma Ya Kan Tidak Pernah Ada Nabi Oke Saya Tunjukkan Lagi Caranya Gini Caranya Padang Gurun Kelihat Ya Yesus Sudah Menubatkan Tentang Paulus Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Ia Ada Di Padang Gurun Janganlah Kamu Pergi Ke Situ Atau Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Janganlah Kamu Percaya Tidak Pernah Ada Seorang Nabi Nabi Palsu Yang Melihat Yesus Di Padang Gurun Kecuali Paulus Dan Tidak Ada Pernah Nabi Palsu Yang Melihat Yesus Di Dalam Bilik Kecuali Paulus Lihat Tau Tidak Ketika Paulus Dipenjara Selama 5,5 Tahun Atau 5 Tahun Setengah Paulus 63 Surah 51 Surah Lagi Siapa Yang Tambah Jatuh Dari Langit 51 Surah Kau Baca Sejarah Al-Quran Yang Dituliskan Itu Dikumpulkan Ahli Bukan Zaid Bin Sabid 1928 Itu Dikumpulkan Para Ahli Di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir Jadi Al-Quran Itu Cetakannya Bukan Dari Arab Mimpi Kau Nandar Kalau Orang Orang Luakon Bisa Kau Luak Luaki Kalau Aku Enggak Bisa Nandar Sekarang Kau Mengenai Tadi Yang Kau Bilang Itu Abdul Allah Bin Abdul Ibn Abu Bakar Bin Muhammad Kau Bilang Itu Karang Saipuddin Ibrahim Haduh Nandar Nandar Kau Lihat Ini Kau Bacakan Bukunya Alfred Guilame And Muhammad Ibn Ishaq 2022 1955 The Life Of Muhammad A Translation Of Ishaq Sirat Rasulullah With Introduction And Not Karachi And New York Oxford University Press Pers Pets 18 Kau Kau Sanksikan Lagi Itu Nandar Kalau Kau Bila Wah Itu Tahun 2000 Kau Juga Membuka Kitab 1924 Banyak Kali Gaya Kau Nandar Yang Kau Baca Baca Itu 1924 Bukan Itu Karangan Tulisan Syed Bin Sabit Tulisan Syed Bin Sabit Itu Tidak Ada Lagi Nandar Jadi Jangan Kali Mengatakan Al-Quran Benar Dari Tuhan Tidak Diubah Tidak Di Edit Ayat Yang Kau Baca Itu Nandar Bahwa Allah Menjaga Keaslian Al-Quran Ketika Itu Diucapkan Kepada Nabi Muhammad Apakah Al-Quran Sudah Berupa Buku Kan Belum Yang Dimaksud Adalah Al-Quran Yang Di Dalam Hati Nabi Muhammad Betul Itu Tidak Bisa Dissentu Tidak Bisa Diedit Tidak Bisa Diganggu Gugat Nandar Tapi Yang Berupa Buku Bukan Itu Yang Dimaksud Karena Ketika Itu Difirmankan Belum Ada Al-Quran Berupa Buku Nandar Mimpi Kau Tidak 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 Kelebihan Kalian Tidak 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 Al-Quran Tertua 63 Surah Bukan 114 51 Lagi Dari Mana Kau Menjelaskan Dulu Itu Tapi Kita Tidak Membahas Itu Jangan Melebar Oke Nandar Kemudian Kau Mengatakan Banyak Kali Tunggu Tidak Ada Kau Jawab Nandar Surah 61 Ayat 6 Dimana Disitu Tertulis Bahwa Yang Dimaksud Berasal Dari Arab Kalau Ada Kek Ini Kek Kek Dua Kek Aku Orang Bicara Tidak Tidak Aling Nandar Itu Juga Sudah Pernah Kup Bilangkan Sama Almarhum Mokoginta Sampai Detik Ini Dia Berhutang Sama Saya Ayat Di Injil Injil Isa Ayat Berapa Itu Terucap Jangan 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 Kau 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 Bilang Allah Tidak Ada Memberitahukannya Nandar Kau Tau Injil Isa Itu Apa Nandar Bukan Matthew Marcus Lucas Jadi Kau Keliru Kau Mengambil Nubuatan Dari Injil Matthew Marcus Lucas Keliru Nandar Kau Kau Baca Literasi Islam Injil Isa Itu Hanya Ditulis Suara Kabinoval Kau Baca Hadis Sahib Bukori Tiga Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Atas Saya Ijin Allah Kemudian Ditulis Lagi Dalam Bahasa Arab Sesuai Kehendak Allah Itulah Injil Yang Diakui Oleh Allah S.W.T. Matthew Marcus Lucas Bukan Injil Isa Jangan Kau Ambil Nanti Kau Ambil Lagi Nanti Nuh Muhammad Dari Kitab Weda Kan Jadi Lucu Nandar Buk Ya Tau Diri Kutsatu Itu Harus Kau Pegang Teguh Kehebatan Orang Kristen Cukup Satu Kitab Ini Menjawab Semua Pertanyaan Kelian Kalau Kelian Untuk Menjaga Al-Quran Ini Muncullah Ratusan Buku Mulai Dari Hadis Istimah Ulama Karya Karya Profesor Doktor Hantu Kami Enggak Perlu Nandar Cuman Satu Kitab Ini Aja Terus Kau Bilang Ini Palsu Kalau Menurut Saya Kitab Yang Asli Itu Ini Bisa Dia Menjawab Seluruh Pertanyaan Kalian Lah Kalian Ditanya Apa Lari Ke Bible Kutanya Nubuatan Nabi Isa Sampai Hari Ini Tidak Bisa Kau Jawab Terus Kau Mengambil Injil Markus Lukas Yang Kau Bilang Dari Palsu Untuk Menyatakan Nabimu Eh Nandar Lihat Dari Buahnya Kalau Kau Ambil Dari Palsu Maka Nabimu Adalah Nabi Palsu Terima Kasih Kau Mengatakan Nabimu Nabi Palsu Karena Ajaran Kristen Mengatakan Lihat Dari Buahnya Kalau Pohonnya Palsu Maka Buahnya Palsu Bukan Saya Yang Mengatakan Palsu Nandar Tapi Kau Sendiri Menghakimi Muhammad Itu Nabi Nandar Dari Buku Erek Erek Bisa Lahir Nabi Asli Gak ada Itu Itu Cerita Dongeng Nandar Boong Boongan Kecuali Kau Mengakui Bible Itu Asli Baru Kau Bisa Mengambil Bahwa Dari Pohon Yang Asli Terlahir Buah Yang Asli Gak ada Ceritakan Nandar Dari Pohon Yang Palsu Terlahir Buah Yang Asli Bagaimana Itu Bisa Nandar Silahkan Minum Nandar Terus Kau Bilang Ini Yesus Tidak Bicara Bahasa Yunani Tidak Bisa Bahasa Yunani Mana Ada Ayat Itu Berbicara Tidak Bisa Baca Yunani Cuman Dia Mengatakan Dalam Bahasa Ibrani Ketika Bertemu Paulus Tidak Dikatakan Ketika Bertemu Ibu Itu Bahasa Ibrani Tapi Kenapa Saya Berani Mengatakan Yunani Karena Alkitab Menuliskan Yunani Disitu Kenapa Dituliskan Yunani Karena Mau Tidak Mau Kita Mengatakan Bahwa Betul Bahwa Yesus Sedang Berhadapan Dengan Orang Yunani Maka Sangat Mungkin Bahasa Yang Digunakan Bahasa Yunani Kau Seorang Pengacara Nandar Tidak Tau Kau Mendalilkan Tidak Ada Paulus Mengatakan Dia Tidak Bisa Bahasa Yunani Bagaimana Kau Bisa Ujuk Mengatakan Itu Nandar Kecuali Paulus Mengatakan Yesus Tidak Bisa Berbahasa Yunani Bro Tidak Ada Oke Lanjut Kemudian Kau Mengatakan Bahwa Yesus Itu Dewa Dewa Yunani Allah Itu Dewa Dari Kaum Kuraisi Hubbel La Baik Allah Humma La Baik Itulah Cara Mereka Memuliakan Hubbel Kau Kira Islam Lebih Dahulu Ada Kelir Konandar Yang Mengatakan Kata Allah Itu Bukan Islam Kan Sudah Kutunjukkan Fakta Sejarah Arkeologi Mengatakan Orang Kristian Lebih Dahulu Mengatakan Allah Orang Kafir Kuraisi Penyembah Berhalah Lebih Dahulu Mengatakan Allah Jangan Kalian Soalan Bahkan Di KBBI Tidak Berani Dikatakan Itu Allah Adalah Sesembahan Orang Islam Tidak Ada Tapi Orang Arab Nama Tuhan Orang Arab Dibuat Tapi Lucunya Kalian Pdkali Wah Cabut Kata Allah Dari Bible Seolah Aduh Malu Nandar Kalau Dibawa Ke Mahkamah Internasional Kalian Malu Karena Akan Diminta Fakta Historis Dan Autentik Dalam Geologis Arkeologis Dan sedikit Menggis Itu Fakta Arkeologis Ada Di Syuria Gereja Tua Itu Kata Allah Sudah Ada Di Cincin Yang Kupilang Tadi Terdapat Kata Allah Yang Kupilang Ini Karangan Dari Sepudin Ibrahim Seorang Pemimpin Kristian Bernama Abdul Allah Ibnu Abu Bakar Bin Muhammad Menjadi Martir Di Nasran Pada Tahun 523 Karena Ia Mengenakan Cincin Yang Mengatakan Allah Adalah Pemilikku Jadi Aduh Tidak Tau Malu Memang Itu Kelebihan Kalian Klaim Klaim Terus Kau Bilang Rasul Wah Itu Bahasa Arab Kau Simak Baik Baik Al Quran Rasul Pertama Nuh Rasul Ketua Ibrahim Rasul Ketiga Adalah Musa Keempat Adalah Isa Musa Itu Berbahasa Arab Tidak Isa Berbahasa Tidak Artinya Allah Mengatakan Disitu Rasul Artinya Isa Itu Bahasa Ibrani Kalau Kau Mau Merujuk Logika Berpikir Yang Cerdas Isa Berbahasa Ibrani Artinya Rasul Itu Bersumber Dari Bahasa Ibrani Kalau Kau Kau Paham Yang Kau Maksud Bukan Dari Muhammad Muhammad Rasul Terakhir Tentu Rasul Pertama Dulu Dan Rasul Kau Tau Kau Cari Itu Di Dalam Google Google Aja Habib Najah Nah Habib Itu Adalah Saint Santo Atau Rasul Cari Aja Jangan Kalian Mengarang Wah Itu Dari Kami Aduh Malu Nandar Malu Ya Matius 21 Ayat 43 Goi Itu Sudah Pernah Kita Bahas Dan Kau Sudah Menyerah Loh Mana Ada Dikatakan Disitu Muhammad Hanya Karena Merujuk Kepada Satu Orang Kau Langsung Klaim Itu Muhammad Dan Yang Lucunya Dengan Tegas Kau Mengatakan Bahwa Kitab Itu Bukan Kitab Isa Kan Sudah Kalah Kau Kemarin Tanggal 26 Yang Kau Bilang Kau Buktikan Matius Itu Injil Isa Dan Kau Mengakui Ya Matius Itu Bukan Injil Isa Terus Kenapa Kau Ambil Yang Bukil Injil Isa Nah Kau Nander Dato Malu Kau Bila Tidak Tau Malu Kelebihan Kalian Tidak Tau Malu Itu Aja Kau Bila Sudah Baru Kau Bila Ayat Palsu Di Kitab Palsu Kan Sudah Kau Bila Al-Quran Tertuah Hanya 63 Surah Kok Sekarang Kau Pegang 114 Oke Aduh Nandar Kau cari Nanti ya Ada Namanya Cairo Dan Sana A Tarlu Yang 61 Yang kurang Atau Yang tambah 63 Apa Namanya Itu Kalau Cetak Birunya Bahasa Itunya Aduh Kadang Lupa Lupa Emang Itu Yang Membukti Cetak Biru Apa Cetak Biru Coba Musab Coba Yang mana Tambah Hanya Musab Musab Cairo Dan Musab Musab Cairo Dan Musab Sanaan Oke Coba Dilihat Yang Tambah Yang mana Kau Baca Nanti Nandar Edisi Cairo Alah Cari Ajalah Semuanya Tersedia Kok Nandar Tanya Lai Anak Hukum Formula Di dalam Hukum Positif Di dalam Adikium Hukum Barang Siapa Yang Menyatakan Dia Jangan Jangan Kau Bicara Bicara Nandar Kan Giliranku Kau Mengganggu Konsentrasi Kau 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 Ajar lah Kalian Sportif Ya Edisi Cairo Bahasa Arab Ini Musab Amiri Yang Kau Pegang Itu Ini Nandar Musab Amiri Ini Ya Al-Quran Ashar Edisi Al-Quran Yang Dicetak Oleh Amiri Pers 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 Ya Di Distrik Bulak Cairo 10 Juli 19 24 Ini Yang Kau Pegang Itu Sekarang Ya Proses Penciptaan Diciptakan Al-Quran Fuad Berlangsung Selama 17 Tahun Jangan Kau Bilang Ini Turun Dari Langit Jangan Kau Bilang Ini Punyanya Said Bin Sabid Kau Baca Baca Malas Aku Baca Panjang Kali Banyak Lagi Sesudah Itu Sana Sana Tunggu Kucarikan Dulu Alah Kau Sudah Tau Itu Lanjut Dulu Biar Cepat Kucar Ini Sudah Belum 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 Banyak Kalian Kau Oh Iya Biar Biar Agak Seru Ya Iya Sama Mas Mas Tapi Maunya Baju Hitam Landa Keren Kali Sang Dibatar Ini Mas Mas Diterima Mas Mana Ada Ada Muncul Tunggu Lagi Yesus Menjadi Apa Tadi Kau Bilang Itu Ada Terbaca Aku Jadinya Tunggu Landa Biar Santai Kita Dikit Ya Kita Oh Yesus Kau Bilang Menyatakan Muhammad Gak Kenal Yesus Sama Muhammad Landa Kau Mengutip Ayat Yang Dibilik Itu Digurun Aduh Landa Ciri Ciri Nabi Palsu Berasal Dari Gurun Rasul Paulus Tidak Berasal Dari Gurun Dia Mati Di Racun Makan Ipu Dan Minum Racun Paulus Tidak Pernah Mati Di Racun Baru Taukan Lagi Apa Yeremia 14 14 Jawab Jawab Tuhan Kepadaku Nabi Nabi Itu Berbicu Bernubuat Palsu Demin Nabaku Luat Palsu Apa Nubuatnya Aduh Akan Datang Nabi Setelah Aku Yang Bernama Ahmad Gak Ada Itu Yisam Mengatakan Cari Ayatnya Kasih Kitabnya Aku Tidak Mengutus Mereka Tidak Pernah Tuhan Mengutus Dan Dia Tidak Pernah Member Apa Firman Tuhan Itu suara Tuhan. Mana pernah Muhammad mendengar suara Tuhan? Kok beku aku? Oh ada ini. Tunggu. Aku tidak mengutus mereka. Tunjukkan di dalam Al-Quran mana pengutusan Muhammad. Tidak ada pengutusannya. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang Nabi. Kalau yang benar kitab suci itu ada pengutusannya jauh-jauh hari. Paham gak Nendar? Tidak memerintahkan mereka untuk tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Yang datang itu Jibril menyampaikan. Ayat ini jelas. Dan tidak berfirman kepada mereka. Apalagi moko sangkal. Mereka menuatkan kepadamu penglihatan bohong. Penglihatan bohong. Apa itu? Bahwa dia dilihat di neraka. Dari neraka nanti orang dipindahkan ke sorga. Aduh Nandar. Itu kan penglihatan namanya yang akan datang. sahibu kori 6080. Aduh. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Kosong semua. 300 orang. Ada 7 siapa? Seven slipper itu. 300 tahun tidur. Dari mana bisa orang tidur 300 tahun? Kan cerita-cerita apa itu Nandar? Baru apalagi gini. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi nama aku. Mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Mimpinya apa? Naik burak ke Sidratul Muntaha'a. Mimpi itu Nandar. Kau baca surah di situ. Pas terakhir dia bilang eh bangun maka terbangun lah dia. Ya. Telah berarti. Yeremia 23 Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Mana ada nubuatan Nabi Isa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Carikan saya ayatnya dan dikatakan nabi itu dari Arab. Mana ada? Carikan ayatnya Nandar. Hanya bisa kau cari di mana? Di Sidratul Muntaha'a. Jangan kau cari di kitab kami. Naik kau ke Sidratul Muntaha'a. Di situ ada dia semua Nandar. Ya. Bentar. Yeremia 27 ayat 15 Sebab aku tidak mengutus mereka. Mana buktinya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad? Di mana? Harus dibuatkan itu di kitab terakhir apa? Injil. Injil Isa. Bukakan. Sampai kapan kau bisa membukakan? Takkan bisa. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka bermuat palsu dia binamaku. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah. Padahal dia aku adalah aku berbahasa Ibrani. Mana ada di dalam ten commandement yang dituliskan kepada Musa lapas Allah alif lam lam ha. Mana ada? Kau aja tahu bahasa Ibrani kau bilang. Kalau ada? Mau potong kuping kalau ada? Kupotong. Bukakannya yang 10 ten commandement. Baik. karena hanya siap. Dengar dulu. Karena hanya ten commandement yang dituliskan Tuhan dengan kedua tangannya langsung. Baik. Kau baca nanti ayatnya kitabnya ya. Ketika ten commandement. Ya. Tapi potong kuping ya lebih ya. Iya. Aduh. Ya. Lapasnya itu kekal loh. Tidak berubah itu. Kalau ada alem lamet lamet he potong kuping ya. Ya. Ini dengar. Tengar. Alakadar. Kau ketawa. Makanya jangan kau potong-potong ketika aku bicara. Oh ya baik. Kalau bisa kau tunjukkan ini di dalam lapas lapas ala ini kan kekal. Tahu gak kau kekal? Bisa gak ini diubah-ubah? Kau tunjukkan di ten commandement yang ditulis di buah loh. Berarti itu ini ada. Kalau ada kumpenuhi nazarku. Paham ya Nendar? Tidak pernah aku tidak mau memenuhi nazar. Selalu kumpenuhi nazarku. Mana lagi membalikannya ini? Tunggu balikkan. pertanyaanku tidak kau jawab. Gampang kali. Mana di dalam ayat itu mengatakan Rasul itu dari Anhab? Belum banyak kali nih suhub. 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 Kidung Agung. Nandar. Nandar. Oke. Suhub Ibrahim ada di dalam Al-Quran. Jangan kau ketawa mengganggu konsentrasi. kau carikan saya di dalam Al-Quran dikatakan suhubnya Sulaiman. Dan suhub itu bernama Kidung Agung. Dan yang lucunya kau Nandar. Lu buatan itu hanya terdapat di dalam Injil. Tidak terdapat di tempat lain yang kau karang-karang Nandar. Aduh. Malu aku kau buat Nandar. Tapi oleh penggebarmu nanti dibilang kau menang. Menang dari Hongkong. Firman Tuhan aja kau lawan. Dibilang hanya Isa yang menubuatkan bisa-bisanya kesira-sirin. Aduh Nandar. Nabi Palsu Paulus yang di kaitkan. Nandar. Nandar. Kan sudah kau buktikan seperti domba katanya. Paulus itu bukan seperti domba memang domba. Dan dia bertemu dengan Yesus ayatnya ada. Kan sudah aku bilang terserah kau mau terima mau tidak terima itu kan urusanmu. Itu deritamu. Tapi kalau ayatnya dikatakan ada iya ada. Mana bisa kau lawan-lawan lagi itu Nandar. Kecuali ayatnya enggak ada. Lekau ayatnya Muhammad tadi mana? Injil Isa ayat berapa? jangankan kau pernah mendengar firman firman Tuhan yang ada adalah mendengar suara Jibril firman itu suara Tuhan langsung Nandar kalau di kami contohlah kau berbicara kepada si Selamet Selamet menyampaikan kepada aku yang ku dengar suara si Selamet aku enggak pernah dengar suaramu paham kau Nandar? tidak aku bilang si Nandar berkata kepadaku enggak si Selamet yang menyampaikan sama aku. Kalau firman Tuhan itu memang langsung disampaikan. 2 Korintus 12 ayat 16 tunggu kisah para Rasul tadi udah kalah kau ya bahwa kisah para Rasul 13 udah bisa kupatahkan. sebentar mana tadi kau bilang ini oh Parisi memang dia Parisi Parisi kan ada juga bertobat di kisah para Rasul juga dikatakan ah udahlah Nandar kau udah banyak uang kau aku enggak apalah selolah tanpa itu pun kau kan dikasih-kasih orang juga Nandar selolah iri kan enggak iri aku Nandar aku kan baik sama kau dari dulu sampai sekarang 2 Korintus harus kau aku itu kasih tahu orang iya si sang berbater itu baik bilang jangan kau tutup-tutupi 2 Korintus 12 ayatnya ke-16 jangan terlalu lama ini jawab pertanyaan ini jawabannya kemana-mana silahkan sampai ngantuk pertanyaan kau kan sudah aku jelaskan semua banyak itu baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya kan kamu yang mengatakan aku licik katanya mana dengar dulu aduh jangan motong-motong nanti kau ulas aku terima biar dia bisa beli rumah jadi nandar banyak ayat dikatakan Paulus apabila karena aku makin dipermuliakan kenapa engkau menangkapi aku katanya ada itu kan jadi itu kedatangan Nabi palsu mereka mendengar kalimat Nabi palsu kemudian datanglah Rasul Paulus maka mereka mengatakan Paulus ini penipu karena mereka sudah mendengar lebih dahulu ucapan dari Nabi palsu itu begitu nandar apa lagi ini udah ya 2 tesalonika 2 ayat 11 2 tesalonika tapi hebatnya nandar bahwa Al-Quran tidak ada menuliskan ciri-ciri Nabi palsu luar biasa jadi tidak bisa kau tuduh satupun orang di dalam Bible itu adalah Nabi palsu karena Al-Quran datang belakangan kalau memang betul ada Nabi palsu udah langsung aja jangan curhat dulu jawab aja aku gak curhat kan itu 2 tesalonika 2 ayat 11 dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesetatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta sebelum ku jelaskan ini nandar di surah tujuh kau baca iblis terang-terangan bicara sama Allah dan bilang karena engkau menyesatkan aku nandar dan Allah juga mengatakan aku akan menyesatkan siapa saja yang mau ku sesatkan jangan pala kau cari remis sudah beda itu iblis itu bayi kalian aku itu dulu malekat paling cerdas orang yang disuruh sujud itu malekat dia kan jin tentu dia tidak mau maka dia bilang karena engkau menyesatkan aku karena menurut iblis yang disembah itu sujud menyembah atau sujud menghormat kepada Allah nah sekarang kau ini ayat sembilan kedatangan si penduh raka itu adalah pekerjaan iblis paham dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat mujizat palsu tau kau mujizat palsu membela bulan sampai hari ini tidak tidak ada fakta sejarah tanda-tanda memang dia ini tidak mau berisku hanya cari koin aja tidak apa-apalah ayo ya kau lagi awak lagi menjawab kok gini 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 seloh wajah-wajah kelihatan capek katanya seloh makanya aku terhibur aku gini tapi kok setiap dapat koin kok gini udah kita lanjutkan kedatangan si penduh haka itu adalah pekerjaan iblis nandar dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat palsu perbuatan ajaib apa oh terbang ke si deratul muntahan naik seekor burak palsu tidak ada itu nandar orang bisa menembus ruang angkasa hampa udara tidak ada itu tanda-tanda dan mujizat palsu membela bulan untuk apa bulan dibela musa membela lautan untuk menyeberangkan orang muhammad membela bulan gunanya apa dan sampai sekarang fakta sejarah tidak ada bulan terbela aduh sudah lah kau aja tutup lah sudah silahkan kau lah menutup kasih silahkan silahkan 2 menit 2 menit kau bicara tutup 2 menit giliran aku ya kita kan sudah penutup karena aku bicara kau potong potong selalu kau begitu orang bicara kau potong kau bicara enggak ada aku potong aku diam aja tapi proporsional kalau aku aku nunjukin data kalau lahirudi mana datanya aku tanggap kan sudah aku tunjukkan ayat-ayatnya coba tadi tunjukkan apa lagi yang belum lahirudi coba tunjukkan mushab yang anda katakan ditambah 60 surat seperti apa coba 2 lihat aja baca aja kan kubilang sama kau dengar contoh nih kan sudah kubilang tadi kairo 1 sana 1 kalau yang dimaksud udah kalau kau tutup kalau yang dimaksud mushab kayak gini lah loh nandar tadi ada mushab 61 dengar dulu yaudah udah kau menang orang bicara kau bicara belum nandar nandar kenapa kau tidak pernah mushab islam itu gak ada nandar itu ada makanya cuman tunjukkan gini lah mana yang dengar dulu nandar aduh lahir di setengah aku masih nandar masih giliranku bicara saya gak panik nandar yang panik siapa kalau selesai kau langsung penutup nandar tenang kau nandar oke aku anggap selesai aduh aku cuma mau menunjukkan satu ayat di dalam di dalam di dalam Torah kalau ada kata alif alif lam ha potong potong kupingnya ya mau hei nandar yang kubilang lapas Allah karena itu tulisan dibantu ya silahkan siap oke nanti tolong potong kupingnya ya di dalam keluaran kupotong lihat ini lihat ini buktikan tulisannya seperti ini tunggu nandar ini siap silahkan bentar ya bentar oke oke aku tunjukkan like ya oke bentar mak baru kali ini aku menang nandar ini 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 adalah ini adalah kualan 20 ayat kedua ya lihat saya bacakan kepada anda anna anna allahu robuka allah eh kau pemohom itu bahasa arab bible bahasa arab pemohom pemohom oke sekarang musah mana bahasa arab yang bahasa ibraninya sudah lah ini ya buat kita uji ini silahkan silahkan ibraninya keluaran keluaran 20 ayat kedua silahkan keluaran 20 ayat kedua ini bahasa perbesar lapasnya ini bahasa perbesar lapasnya perbesar oke bentar ya perbesar biar kita lihat sama kan dengan samping ini sama enggak bentar ini ada ku perbesar ini sama kan sabar ya oke ya ini kebohong kau kau bukalah bahasa arab kalau bahasa arab ya saya tidak minta bahasa ibrani atau bahasa arab saya tidak minta bahasa ibrani karena musah pada ya musah bahasa arab atau bahasa ibrani coba anda baca ini ini bahasanya ini komandemen oke ya tanda wakernemen kan tanda komandemen di dalam keluaran 20 ayat kedua ada kata Allah ini ini ditulisannya begini iya bahasa ibraninya coba dengarkan eh nandar loh loh kenapa takut nandar ini alih kau takut lapas Allah itu eh sebentar nandar coba samakan dengan yang disamping ini samakan yang disamping ini loh yang bahasa arabnya gimana sih ini yang bahasa arabnya ini bukan bahasa arab udah udah nandar nandar dalam bahasa arabnya kau tidak pandai berdiskusi eh nandar kau lucu nandar sudah 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 kan anda minta yang berbahasa arab keluaran 20 ayat kedua nandar nandar memangnya dengar dulu sebentar dengar aku oke dengar aku oke apa memang ketika musa menerima itu dalam bahasa arab bahasa ibrani ulangan itu ditulis musa dalam bahasa arab bahasa ibrani ya sudah oke nah samakan lapasnya oke ya samakan oke oke bukan bahasa ibraninya awas potong kuping oke dalam bahasa kupotong ya buka perbesar perbesar biar kami lihat besar ini saya bacakan ya coba anda tanya bambang nur sena ini tulisannya annaullahu sesungguhnya ada alep ada alep lam lam ha disitu eh nandar dikabur kabur kalah debat kabur payah payah kabur ada tertulis Allah kok kabur dia guys eh malah diputuskan belum selesai belum aku minta nih leh Rudy gabung lagi kabur ini orang nih kenapa kok kabur gabung angkat wah kabur dia potong kubing dua kali kalah oke kenapa diputuskan mana ada kuputuskan ya baik aku balikan kamera nandar lihat nandar kau jangan bohong loh sebentar sebentar dulu lapas Allah itu kekal atau apa musiman jangan ke yang anda tadi minta di dalam keluaran 20 ayat kedua ada tertulis Allah apa enggak ini tertulis bukan lapas Allah nandar Allah kau kasihan kali kau nandar pembuan pembohong kau pembohong eh kau pembohong coba coba jangan panik dulu itu aja itu aja sudah tidak sama udah udah selesai satu lagi satu lagi oke ini bukan ketika aku bicara kau potong potong gimana gak potong potong orang panjang lebar satu jam sendiri bicara kau tadi bilang silahkan satu jam kau juga satu jam tadi aku diam aduh sudah 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 nandar aku kasihan lihat kau selesai saja sudah 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 jangan kabur jangan kabur saya gak kabur melihat tingkah laku kau nandar udah menang kau menang gak apa-apa kau menang silahkan silahkan kau menang kau menang ya sudah gak apa-apa tidak berani debat semacam ini jangankan kau ku bilang sama orang ku bilang Tuhanmu tak berani debat sama aku jangankan kau sama orang ku bilang Tuhanmu tidak berani debat sama aku sudah nandar kau kalau memang mau berdiskusi kita sepakati tidak boleh bicara kenapa kau bicara ketika aku bicara bersabar cuma lainnya mana-mana rekaman masih ada kau putar nandar berapa menit kau bicara berapa menit aku bicara aku diam tenang potong kupingnya kupotong 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 buktikanlah pas Allah ini ada ya baik saya tunjukkan aduh sudah 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 bubar 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 eh jangan kabur makanya anak buahmu itu sudah 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 nandar kau gak tahu berdiskusi nandar kau orangnya aduh sorry lah nandar sorry kau memang bukan takaranku aku aja gak tahu mengeluarkan ini bagaimanapun aku gak tahu jangan kabur sekarang aku tanya ya bagaimana cara mengeluarkan ini eh anda mengatakan aku gak bisa mengeluarkan sebentar anda tadi mengatakan tunggu dulu nandar sebentar ya tambahan coba tunjukkan tambahan Qur'an seperti apa kalau saya bisa berani menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari dulu sama seperti ini bunyinya sudah lah nandar sudah lah nandar coba anda selu nandar selu 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 ayo main aja dah kalau gitu lah ayo anda kau cari koin terus cari koin tadi aku tadi aku menang sekali lah kau nandar menang aku sekali datang tadi anak singa udahlah sampai jumpa ya nandar udahlah besok lah kita kita besok bicara kitab lah biar kita bahas kitab itu kita kan sekarang bicara nabi palsu besok atau bible yang kitab palsu ya besok ya siap tapi ingat nandar kalau kita bicara jangan motong-motong ya selu lah tahan oke nanti paling panjang nah kau juga panjang kan ini kutulis ini semua nanti paling panjang 10 menit lah dengan ini sampai setengah jam sendiri ngomong aku kayak dengerin kalau enggak kita buat ini ada di bawah itu host kita buat itu dia langsung otomatis nandar ketika kau bicara ketika aku bicara otomatis dia oke sampai jumpa ya nandar keluarnya gimana aku enggak tahu oke mana pernah aku kabur kalau kalian sportif aku enggak pernah kabur buktikan dulu ada 61 tambahan surat quran tunjukkan besok 51 besok kita besok kita uji oke awas jangan kabur ya sekarang kau keluarkan gimana caranya keluar enggak pandai aku enggak pandai aku enggak pandai aku enggak keluar kawan gimana bingung dia bingung bingung gimana caranya gimana walu aduh mau kabur enggak bisa caranya siapa pula mau kabur kau mau ngajak orang lomba kuat-kuatan suara sekarang lanjut ya alquran atau bible yang palsu jangan besok lagi nadar udah jam 10 ini orang besok mau tahun baru masih tuh teman-teman ya kenapa anak batak gak berani model kayak gini babak belur seperti seniornya seniornya babak belur malam ini oke nadar selamat malam ya babak belur nih ini seniornya babak belur sama aku sudah aku bilang tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya bisa baca ibrani bisa bahasa yunani bisa baca alquran ya ketar-ketirlah para pendeta senggol dong ye menang makanya si rudisi mamora gak berani anak batak gak berani model kayak gini kalau kayak gini dicecar itu mana buktinya mana datanya kalau pakai timer ditanya apa jawab apa debater kristen yang paling hebat di muka bumi hadapi aku open camp seperti rudisi berani ayo pendeta darius anda buat tiktok saya gak sanggup menjawab coba sekarang anda live ada gak pendeta darius itu pendeta darius bowling bikin video untuk pansos nandar tidak bisa jawab nandar kalah debat pendeta darius live semacam ini bahas Yesus eh nabi muhammad sallallahu salam Yesus sallallahu salam atau si paulus si nabi palsu tanda tanya coba kristen yang paling hebat debat seperti rudy sama saya seperti ini tadi gak bisa ngalahin aku bukan karena aku hebat tapi karena kebenaran islam masyaallah teman-teman islam agama yang benar debater muslim dari kuningan jawa barat mewakili orang sunda dari tanah pasundan terima kasih berkah selalu oke nanti aku aku akhiri dulu aku soalnya kalau terlalu lama gak bisa di download videonya lama downloadnya ya nanti aku live lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu gak bisa mereka jelaskan gak bisa dijelaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Udah, udah, udah sama Bang Malin barusan Itu nama aku tuh Yauma Auladi Oh gitu Soalnya sama aku Tampilnya cuma nyia aja gitu Ujin, ujin, ujin Biar ada korsi bot Oten Aneh yang anak bungsu ini Nyimak di bawah aja ya Rina, wawah Tunggu dulu Ini Bang Singa Aula, ini Bang Abi Semua guru-guru saya, saya belum siap Makan ini, saya turun dulu, nanti saya naik lagi ya Nggak harus turun dulu, kalau sekadar Makan, mah Nanti dimarah Ibu Negara, nanti Udah kena jawab kemarin Bumi Minca naik Abang